Intro Rizky Bilar yang berpura-pura seolah menjadi gilang mengungkapkan kesuksesan bisa diraih asal tekun dan ulot akan tetapi Sandi yang berpesan sebagai Lesti justru mengatakan ingin membeli mobil baru lagi usaha apa sekarang tanya Rizky Bilar ingin nambah mobil lagi ujar Sandi mendengar ucapan Sandi Rizky Bilar langsung mengungkapkan sifat asli sang istri ia menerangkan Lesti sebenarnya pribadi yang tidak matri atau berorientasi pada matri aktor 26 tahun ini berselorok akan kebingungan apabila Lesti selalu minta mobil baru Perasaan Didi gak matri deh masa Didi minta mobil kan pusing Bilarnya tandas Rizky Bilar lanjut dua pasangan ini menuju sebuah garasi yang berisikan sejumlah mobil mewah koleksi gilang dan Sandi Rizky Bilar pun sempat takjub dengan kecenggihan garasi tersebut karena bisa terbuka sendiri tak sampai disitu Sandi yang pura-pura jadi Lesti menawarkan suaminya mengganti mobil lama sayang gak mau ganti mobil kita yang lama itu ucap Sandi kali ini Lesti yang memberikan klarifikasi sendiri soal tingkah yang dilakukan istri gilang pelantun Bismillah cinta ini menjelaskan dirinya tidak pernah menawarkan suami ganti mobil Ia menerangkan justru sering melarang Rizky Bilar untuk membeli mobil mewah gak, Didi Lesti gak gitu justru melarang beli mobil beber Lesti Sandi langsung tertawa malu setelah mengetahui karakter asli dari istri Rizky Bilar itu begitulah informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf selamat menikmati selamat menikmati